Tapi intinya ini adalah bagian dari gerak cepat konsolidasi organisasi menyongsong ke minggu 2024. Memang 5 tahun sekali kita melaksanakan penyegaran organisasi. Di tingkat provinsi sudah dilakukan dan sekarang di tingkat kompatnya. Kenapa serentak 38 kabar terjuta? Dan proses ini memang amanahnya ada di DPP. Oleh karena itu defisiensi waktu bagaimana ini dilakukan dengan tepat secara prosedural tapi juga efisien secara waktu. Maka DPP menyarankan dan memang ini bukan pertama kalinya. Sebenarnya di era sebelumnya waktu Pak DPP persis di sini. Itu juga dilakukan di setiap serentak. Apa Pak, Eman lebih bisa menjelaskan efisiensi ini. Ya gini ya, dalam menuju target itu ada timeline. Dan timeline itu juga dibatasi oleh aturan-aturan eksternal. Misalkan dalam waktu yang detak ini, tanggal 1 sampai tanggal 7 Agustus kan sudah ada pendaftaran partai politik yang akan diputuskan nanti tanggal 14 Desember keputusannya. Oleh karena itu, untuk mengikuti timeline yang ini menjadi batasan karena ada apuran eksternal, maka kami juga membuat penyesuaian timeline ini. Dan tentu yang paling efektif, efisien, sekaligus juga ada konsolidasi yang lebih luas, itu adalah dengan melaksanakan musawarah cabang serentak. Ini juga dilakukan pada periode-periode sebelumnya. Namun, tentu seluruh aturan ya kita laksanakan dengan apa yang menjadi banduan, perdoman yang telah ditetapkan di internal partai demokra. Nah, mekanismenya pun kan berbeda. Karena berbeda dengan aturan ataupun ADRT di periode sebelumnya. Maka itu karena keputusannya adalah nanti diputuskan oleh tim 5, yaitu diputuskan oleh Ketua Umum, Sekjen, Kepala BPOKK, Ketua DPD dan Sekretaris DPD Partai Demokrat Jawa Timur, maka prosesi ini adalah penyesuaian baru. Yang insya Allah ini justru akan mempertajam dan akan memperkuat mesin partai. Mesin partainya akan lebih indrien, mesinnya baru gitu ya. Kalau mesin baru itu kan kecepatannya dan tidak banyak masalah. Nah, ini yang diharapkan nanti justru diperkuat setelah DPD-nya mesin baru, kemudian DPC-nya mesin baru, ini untuk mencapai target dan sesaranya insya Allah akan berbefek. Saya kira sudah selesailah, dinamika itu sudah selesai dan semuanya sudah normal kembali. Jadi tidak ada persoalan yang harus ditemun, yang didiskusikan kembali. Ini menjadi penyegeraan oleh kami untuk silahkan dilakukan ke awet. Insya Allah tidak terjadi. Saya kira solid dan selama ini memang yang terpenting bagaimana diharmonisasikan. Dan proses Musawar Capang ini juga salah satu proses untuk melakukan harmonisasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.